Kebakanan lahan dan hutan serta wabah COVID-19 masih menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilakukan pencegahan agar hal ini bisa diberjalan sesuai rencana pemerintah. Komjen Polisi Agung Ardianto melakukan peninjauan kesiapan daerah, salah satunya di Provinsi Riau. Saat melakukan kunjungan, satu tugas daerah diminta melakukan berbagai solusi baik dalam hal pencegahan, pengawasan, serta penindakan sehingga bencana ini dapat diatasi. Terkait kebakanan hutan dan lahan, berbagai potensi yang ada dimaksimalkan, terutama pemenfatan dashboard rancang kuning Nusantara yang bisa menjadi patokan satuan tugas untuk melakukan penjagaan titi api. Jangan para pejabat utama-tama Kampolri melaksanakan peresan dari Kampolri untuk melaksanakan supervisi ke wilayah Provinsi Riau dalam rangka untuk mencegah terjadinya kebakanan hutan dan lahan. Terutama daripada pemerintah, harapan daripada pimpiran bahwa jangan sampai konsentrasi kita dalam rangka penanganan pandemi kebutuhan dan lahan dari aspek kesehatan maupun pemulihan ekonomi, ini tergantung dengan kejadian kebakanan hutan dan lahan bagaimana pengalaman pada tahun-tahun yang lalu. Bapak Presiden, Bapak Kampolri sudah panglimatnya ini sudah mengingatkan kepada juga sekalian akan ada saksi kepada wilayah yang abai terhadap kejadian kebakanan dan lahan. Kabah Harkam Polri berharap satu tugas daerah, Verkopimda bisa bersinergi, sehingga bencahan ini dapat dicegah agar ekonomi masyarakat kembali meningkat dan kondisi semakin kondusif. Saya Wino Ardi, Kompas TV, Pekan Baru Riau.